Intro Pemirsa perwakilan masyarakat Kampung Jabi Nongsa melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Batam, Nur Yanto. Audiensi tersebut dilakukan terkait wacana pelebaran jalan besar Rauh 100 meter, serta polemik pengalihan lahan menjadi lahan milik bandara. Ketua DPRD Kota Batam, Nur Yanto, menerima perwakilan dan tokoh masyarakat Kampung Jabi, Kesamatan Nongsa, di ruang kerjanya, Rabu 25 Mei. Setelah didahuli perkenalan dan ramah tamah, audiensi kemudian dimulai dengan pemaparan dan penyampaian keluh kesam warga Kampung Jabi. Polemik yang membuat sekitar 400 kepala keluarga-warga Kampung Jabi menjadi resah adalah adanya wacana pelebaran jalan dengan ukuran Rauh 100 meter yang membelah dua Kampung Jabi. Kepada Nur Yanto, warga menyebutkan adanya informasi akan adanya pelebaran jalan raya Kampung Jabi dengan Rauh 100 meter, sehingga akan mengurbankan begitu banyak rumah milik warga. Meski mengaku mendukung pembangunan di Kota Batam, namun warga menitip harapan agar nantinya warga yang terdampak bisa mendapatkan ganti rugi. Berkaca pada pelebaran jalan batu besar, mayoritas pemilik bangunan disebutkan tidak mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Maka warga Kampung Jabi mengkhawatirkan kejadian serupa menimpa perikan. Selain itu, persoalan kedua yang dihadapi masyarakat adalah informasi yang menyebutkan sebagian Kampung Jabi telah dialokasikan menjadi lahan pengembangan bandara. Saya tidak tahu apa problemnya, karena saya juga tidak mengikuti. Nah, itu kasusnya tapi takut terjadi di Kampung Jabi. Ya, di Kampung Jabi. Nah, yang seperti dikatakan tadi, kita ada dua lokasi. Ada di pantai dan ada di bandara. Nah, kalau untuk daerah bandara, saat bertemu dengan Pak Wali Putra kemarin, itu mereka bilang, itu bakal habis. Habis banget. Gitu. Tidak ada cerita. Karena itu punya bandara. Gitu lah. Terus, sementara, untuk perlu diketahui juga, tanah itu sudah kita bangun sebelum bandara. Bandara ada. Betul, Pak? Iya. Sebenarnya. Ketua RW 04 Kampung Jabi Suhaimi menyampaikan harapannya agar Ketua DPRD bisa memfasilitasi pertemuan masyarakat dengan pemerintah dan juga unsur terkait. Suhaimi berharap dengan pertemuan RDP nantinya akan ada hasil dan solusi yang terbaik. Walaupun akhirnya masyarakat harus tergusur, maka diharapkan mendapatkan lokasi yang layak sesuai dengan harapan warga. Dan terdampak kepala keluarga 200 kepala keluarga Bapak. Yang di sebelah dalam, belum sebelah luar. Kalau di sebelah luar itu lebih banyak dari 200 kepala keluarga. Lebih dari 200. Lebih dari 200. Nah, kalau solusi yang diinginkan oleh warga sendiri itu apa, Pak? Kalau solusi kita, kalau memangnya sementuk-mentuk RDP nanti, ya, kalau memangnya ada relokasi, ya, kita dikasihlah solusi mungkin ganti yang layak. Yang layak, ya. Kalau memangnya rupa di rumah, kalau rahan, mungkin ya bisa diganti dengan lahan. Nah, tetapi harus sesuai dengan harapan kita. Usai pertemuan dengan warga Kampung Jabi Ketua DPRD Kota Patam Norianto menyampaikan bahwa sesungguhnya, masyarakat Kampung Jabi tidak menolak adanya pembangunan atau pelebaran jalan, namun tetap mendapatkan ganti rugi yang layak. Masyarakat Kampung Jabi Nungsa juga disebutkan mengharapkan pemerintah memberikan ruang untuk berkoordinasi. Selain itu, Norianto menyebutkan persoalan kedua di Kampung Jabi adalah terkait penetapannya sebagai Kampung Tua yang informasi kuasannya belum ada kepastian. Norianto menyebutkan akan mengindaklanjuti aspirasi dari masyarakat ini dan akan menjatuhalkan rapat dengan pendapat dengan seluruh pihak terkait. Terkait tentang Kampung Tua, kebetulan di Kampung Jabi itu memang oleh pemerintah ditentukan titik Kampung Tua yang luasannya, informasinya sampai sekarang belum ada kepastian. Maka mereka minta dibantu diwasiltasi oleh DPRD kepada pihak-pihak terkait agar mendapatkan informasi yang benar terkait itu. Terus karena memang Kampung Jabi itu dibelah oleh jalan. Yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau dari sini yang sebelah kanan itu informasinya masuk wilayah bandara. Nah ini solusinya apa gitu. Ya tentu DPRD dalam melihat ini akan menindaklanjuti ya atas aspirasi ini insya Allah tanggal 6 Juni akan kami lakukan rapat dengan pendapat dengan seluruh pihak terkait. Puasa hukum warga Kampung Jabi mengharapkan pemerintah Kota Patam tidak kegabah dalam mengambil tindakan. Kalau bisa dikurangi ronya agar dampaknya tidak terlalu besar. Selain itu menolak kegiatan pelebaran jalan jika belum memberikan solusi untuk diganti rugi kepada masyarakat. Masyarakat, tapi kalau ini sudah tidak bisa sanggup sekali, kita minta agar masyarakat yang terdampak itu diselesaikan dulu. Dari keterangan warga Kampung Jabi memiliki luas 70 hektare dan dihuni sedikitnya 400 kepala keluarga. Mereka menghuni lahan sebelum adanya Bandara Hang Nadiem. DPRD menjadwalkan rapat dengan pendapat akan digelar pada tanggal 6 Juni mendatang. Dari Batam Liston Manurung, Tim AI News memberitakan.